Kelas 8 kurikulum berdeka, kita masuk pada halaman 94, ini dia. Pada halaman berikutnya, lakukan aktivitas berikut ini tentang menunjukkan perasaan, perasaan-perasaan ya, menggunakan adjektif pada cerita The Ugly Duckling, bebek buruk rupa yang ada pada part 1-3. Nah ini dia, petunjuknya bagian A, apa yang dilakukan, apa perasaan si tokoh yang ada pada cerita tersebut, bekerjalah dengan teman sekelas kamu, dan pergunakan adjektif untuk melengkapi perasaan-perasaan dari si tokoh-tokoh yang ada. Nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu, ini bagian satunya part 1, Oh iya, ini cerita yang ada di part 1 ya. Nomor 1, apa yang dirasakan oleh induk bebek ketika 5 anak bebeknya keluar dari telur? Yang tentu perasaannya tentu feel happy ya, happy, senang. Yang kedua, apa yang dirasakan, bagaimana apa perasaan anak bebek yang kuning ketika mereka berjalan dengan gagahnya? Mereka tentu proud ya, disana proud. They were proud. Tunggu sebentar ya, kemudian nomor 3, apa yang dirasakan oleh induk bebek ketika dia berkata, Oh dear, saya harusnya memiliki 6 anak ya, anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak bebek. Dia menjadi worried ya, dia menjadi worried, cemas. Nomor 4, apa yang dirasakan oleh ke-6 anak bebek itu ketika dia keluar dari telurnya? Telurnya, tentu dia merasa happy, happy. They harusnya disini ya, disini harusnya they ini. They were happy. Oke, biar lah. Bagian part, part kedua, ini part yang dicerita kedua. Nomor 1, apa perasaan anak bebek yang kuning ketika anak bebek yang buruk rupa, ingin bermain dengan mereka. Mereka merasakan annoyed ya, terganggu. Nah, itu dia. Nomor 2, apa perasaan si induk bebek ketika bebek kuning kasar terhadap bebek buruk rupa. Yang itu dia menjadi marah, si became angry ya, marah dia. Nomor 3, apa yang perasaan ugly duckling bebek buruk rupa ketika bebek kuning meminta dia untuk pergi. Nomor 3 ini, dia merasa sad. Dia merasa sedih. Nomor 4, apa perasaan bebek buruk rupa ketika ibunya berkata bahwa dia itu berbeda dan berani. Dia tidak merasa senang. Nomor 3, did not feel happy. Masih tidak terobati hatinya ya. Bagian 3, apa perasaan si ayam ketika bebek buruk rupa itu mendarat pada bagian lain dari sungai. Mereka juga merasa annoyed ya, they felt annoyed. Nah, itu. Nomor 2, apa perasaan bebek buruk rupa ketika sekor anjing mengejar dia. Dia tentu scared, takut. He was scared. Nomor 3, apa perasaan bebek buruk rupa ketika dia melihat ada beberapa burung putih yang besar. Dia merasa nervus, rendah diri. He felt nervous. Kemudian, apa yang dirasakan oleh bebek putih yang besar itu ketika mereka melihat bebek buruk rupa itu. They are happy ya. They were happy. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.